Ratusan warga di Jember, Jawa Timur mengalami krisis air bersih di musim kemarau. Debit air sumur menyusut sehingga memaksa warga menggunakan air sungai untuk kebutuhan sehari-hari. Kekeringan di musim kemarau meluas hingga enam kecamatan di Kabupaten Jember. Salah satunya di pemukiman warga di lingkungan jambuan Kelurahan Antirogo, Kecamatan Sumber Sari. Puluhan sumur warga menyusut airnya. Warga sudah berupaya menggali lebih dalam, namun debit air tetap surut. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, warga harus membeli air mineral isi ulang dan menggunakan air sungai dengan cara diendapkan terlebih dahulu. Kekeringan terjadi setiap tahun di lingkungan ini, namun belum tersentuh bantuan air bersih dari pemerintah. Ya kalau buat masak itu ya ngambil di sungai itu Pak, muci piring di sungai, muci beras di sungai itu Pak. Ya di sungai itu kadang ya da'a bagus itu kadang bagus itu Pak. Udah lama berarti ini Bu ya? Iya lama, tiga bulan. Belum pernah dapat bantuan ini Bu? Belum itu, belum semasa kali. Dari dulu? Iya memang dari dulu, belum. Di lingkungan ini ada 70 kepala keluarga dengan 200 jiwa yang terdampak kekeringan. Sekitar 70 kakak lebih di wilayah kami itu warga kekurangan air. Kondisi seluruhnya apa? Kering. Ada satu, dua yang keluar cuma debitnya kecil sama sekali. Kalau untuk antisipasi sehari-hari warga untuk mencuci itu biasanya ke sungai. Kalau untuk minum biasanya beli air mineral. Data dari Badan Penangkulangan Pencana Daerah atau BPBD Jumber, ada 1.600 kepala keluarga di enam kecamatan di Jumber yang terdampak kekeringan. Hernawan Mustiga, Kompas TV, Jumber, Jawa Timur.